Rawa Rugezi terletak di utara Rwanda. Panjangnya lebih dari 20 km. Di sini Francis Musoke adalah aktivis lingkungan yang paling dikenal. Rawa ini menyaring air. Ini sangat penting bagi biodiversitas. Rawa juga mengisi beberapa lembah sungai dengan air, dan dua danau lain di seberang. Dan jangan lupa, Rawa juga menyuplai air bagi pembangkit listrik tenaga air di Ntaruka. Ini adalah faktor penting mengapa Rawa harus dilindungi. Rawa ini juga habitat penting bagi banyak jenis burung, termasuk spesies langkah seperti burung bangau abu-abu bermahkota atau ibis. Tapi hewan ini membutuhkan zona yang terlindungi, baik untuk membesarkan anak burung, bersarang, maupun pencarian makanan. Salah satu bahaya terbesar adalah warga yang datang ke sini. Tidak semua bisa dilindungi. Kami tidak bisa mengerahkan petugas keamanan di mana-mana. Warga datang dan memotong rumput. Ini tidak baik untuk Rawa. Karena bisa menyebabkan evokurasi. Erosi juga berdampak muruk. Di musim hujan, tanah hanyut ke dalam lembah, karena tidak ada pohon yang melindungi bukit. Keluarga ini membutuhkan rumput untuk ternaknya. Tapi sekarang pun sudah sulit. Banyak bukit yang gundul. Tidak ada lagi yang subur. Ini masalah besar di seluruh Rwanda. Rawa dan danau turut rancam. Francis Musuke bertemu secara rutin dengan petani. Tidak ada solusi yang mudah. Warga juga sebenarnya tahu, jika alam tidak dijaga, eksistensi mereka sendiri juga turut rancam. 20 tahun yang lalu, ada pohon-pohon besar di sini. Dan hutan lebat. Tapi banyak pohon yang ditebang. Semua membutuhkan kayu bakar. Jumlah penduduk terus bertambah. Hewan liar juga sulit ditemukan. Pohon-pohon baru diharapkan bisa menghentikan erosi dan juga bermanfaat untuk kegunaan lain. Seperti misalnya pohon hazelnut. Kayunya bisa dijadikan wadah untuk bercocok tanam sayuran dan rantingnya sebagai pakan ternak. Sehingga sapi tidak memerlukan lagi rumput dari rawa. Dulu warga berpikir pohon tidak baik untuk kebun mereka. Mereka pikir pohon akan menyaingi kebun buah dan panenan. Tapi setelah penyuluhan berkali-kali, mereka belajar bahwa pohon justru menjadi pelengkap kebun mereka. Di lima pusat pembibitan, Organisasi Perlindungan Alam IUCN kini menanam bibit pohon baru, termasuk ekoleptus, yang cepat tumbuh. Sudah ada 400 ribu tanaman baru. Pusat pembibitan memberi lapangan kerja bagi warga. Buat menyelamatkan rawa rugesi dari kekeringan, aktivis menjalankan program penghijauan kembali dengan menanam berbagai jenis tanaman unggul. Kemencura hujan yang rendah membuat upaya tersebut menjadi nyaris sia-sia. Apakah rawa rugesi yang menopang kehidupan penduduk Rwanda bisa diselamatkan? Simak laporan berikut. Dua kali sehari tanaman harus disiram. Butuh waktu tahunan hingga pohon menjadi besar dan kuat. Perkebunan teh di dekatnya juga harus disiram dua kali sehari. Biasanya tidak perlu disiram, tapi sejak enam bulan hujan tidak turun. Pabrik teh adalah perusahaan terbesar di kawasan ini. Namun, produksi teh membutuhkan banyak listrik, air, dan kayu bakar. Daun teh harus dikeringkan dengan uap panas. Untuk 350 kg teh dibutuhkan 1 meter kubik kayu. Direktur perusahaan memutuskan membeli oven baru. Kami mengurangi penggunaan kayu bakar hingga 47 persen. Kami bekerja sama dengan dinas kehutanan dan sebuah tim untuk mencoba berbagai jenis tanaman unggul. Agar lahan budidaya lebih kecil, tapi kami tetap memiliki cukup kayu bakar. Sebelumnya harus dilakukan penghijauan kembali. Kalau tidak, sirkulasi air akan terancam. Pembangkit listrik tenaga air menyuplai hampir 40 persen energi di Rwanda. Hujan yang tidak turun semakin memperburuk kondisi. Tinggi permukaan air terus menyurut. Karena itu, sulit bagi pembangkit listrik tenaga air untuk beroperasi. Rawa adalah sistem yang sangat sensitif. Tapi kami sangat membutuhkan air di sini untuk pembangkitan listrik. Debit air yang datang dari Rawa tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti dahulu. Semakin terasa betapa pentingnya eksistensi Rawa Rugezi. Saya harap Rawa akan terus eksis. Rawa meregulasi iklim dan memberi energi bagi pembangkit listrik. Kita membutuhkan air untuk perkembangan ekonomi. Ekosistem harus dijaga bagi generasi masa depan. Rawa Rugezi adalah penampung dan sumber air penting bagi Rwanda. Sekarang dan di masa depan. Terima kasih telah menonton!